Setelah selesai melaksanakan kunjungan satuan dan prajuritnya di wilayah Korem 041 Garuda Emas, Provinsi Bengkulu, Pangdem 2 Sriwijaya, MyJN TNI yang luar adil, melanjutkan perjalanan ke wilayah Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, guna untuk meninjau ke Benrahma Kodim 0406 Lubuklinggau, yang dulu merupakan salah satu lahan yang kurang produktif, dan saat ini menjadi lahan yang bisa dimanfaatkan, baik lahan pertanian maupun peternakan. Lungi kunjungan kerja ke Kodim, kota Lubuklinggau. Saya mau lihat apa yang sudah dikerjakan oleh badan ini, ternyata banyak yang sudah dikerjakan. Salah satunya yaitu pemukaan lahan hidup ini, dimanfaatkan untuk tempat lahan hidupas. Terus juga kemarin saya sudah launching, dapur masuk sekolah, terus juga informasi dari Pak Wali, penungkar stunting di sini, itu berarti, ya kan, kemarin sudah mencapai, berapa, 12.7, 13.7. Nasional itu mentargetkan 2024, itu kan 14. Saya challenge Pak Wali sama konsultor Kopila, bisakah ke-7? Nah, kalau ke-7 itu baru top. Terus juga, tadi sudah kita berikan bantuan ke masyarakat, ya pendekitas tadi kita berikan susu. Artinya TNI Polri ini istimewa banyak sekali berdua. Nah inilah, tolong di-finalkan perbuatan-perbuatan mereka ini. Walaupun ada pelanggaran, itu hanya omong. Dan saya juga tekankan tadi bahwa TNI Polri harus metal dalam pelanggaran pemilu. Sampai jumpa di video selanjutnya.